Pekalongan Saudara sebelum keunjungan Presiden, Polres Pekalongan Kota menggelar operasi cipta kondisi di sejumlah tempat. Hasilnya belasan orang yang sedang Pes Tamiras berhasil diamankan kema Pekalongan. Polisi menyasar sejumlah tempat di kota Pekalongan yang kerap menjadikan tempat pasangan muda mudi melakukan tindak kasusila, seperti kawasan pantai Pasir Sari. Petugas juga menyasar lokalisasi kerakalan, namun tidak mendapat PSK maupun warga yang kedapatan sedang berbuat tindak kasusila. Dari dua tempat ini, petugas hanya mendapati satu pasangan remaja yang kedapatan akan menyewa kamar. Kemudian petugas menyesir sejumlah lokasi, seperti rumah kos dan kontrakan. Polisi dan Saploppepe mendapati beberapa pasangan dan puluhan orang yang diduga pereman yang sedang mabuk-mabukan. Mereka akhirnya digelandang oleh petugas kepolres Pekalongan untuk didata. Sebanyak 35 orang diamankan petugas, tiga di antaranya ialah perempuan. Menurut polisi, rahasia cipta kondisi yang digelar merupakan kegiatan rutin pihaknya bersama Saploppepepe Kota Pekalongan. Rahasia akan terus ditingkatkan, mengingat adanya tamu VIP dan VVIP, dan sejumlah utusan negara sahabat yang mengikuti muktamar 12 jatman. Di samping mengkumpul kebung, juga ada yang meras, ada tongkrong-tongkrong pelanggaran, tidak membawa identitas maupun SIM KPP termasuk sepeda motor, tidak ada identitasnya, seperti di belakang ini hasilnya. Bisa kamu lihat. Berapa warga dan yang ditakamkan? Tadi masih saya inventarisir, sekitar 35. Tidak lanjut juga. Mereka yang terkena rahasia hanya didata dan untuk warga di bawah umur mendapat pembinaan. Berharap dengan adanya rahasia ini bisa membuat kota Pekalongan lebih kondusif. Arhimawan, Kompas TV, Pekalongan